Tak mengindahkan himbawan pemerintah daerah terhadap bahaya wabah virus corona, warga yang bergerumun di pertokohan kota Rantepa Otoraja Utara, hingga sopir bentor serta toko yang membandel tetap melakukan aktivitas hingga batas waktu yang ditentukan disiram air menggunakan mobil damkar. Upaya tersebut terpaksa dilakukan tim Satgas Gugus COVID-19 yang sejak dua minggu terakhir melakukan sosialisasi dengan menggunakan mobil bak terbuka dan pengaras suara serta melalui surat edaran agar tak berkerumun hingga pembatasan aktivitas baik di pasar maupun di tempat umulai menyata diindahkan warga. Pembatasan aktivitas di luar rumah ini dilakukan oleh Pemkap Toraja Utara mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 16 sore seiring dengan meningkatnya pasien positif corona di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sopir bentor yang masih nekat beroperasi hingga batas waktu yang telah ditentukan disiram air dengan menggunakan mobil damkar. Bahkan toko yang masih nekat buka hingga pukul 16 sore juga tak luput dari penyiraman hingga pintu toko ditutup. Sementara warga yang bandel dan masih berkumpul sambil bermain futsal di tengah pandemi corona juga tak luput dari pembubaran. Bahkan pasar sore hingga penjual kue yang masih menjajahkan dagangannya juga dibubarkan karena nekat menjual hingga batas waktu yang ditentukan. Ferry, bidang penerangan dan sosialisasi COVID-19 mengatakan langkah ini terpaksa dilakukan sebagai upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran corona melalui tim Satgas Gugus COVID-19 yang sejak dua minggu terakhir menghimbau warga agar tak berkerumun dan membatasi aktivitas sesuai dengan himbawan pemerintah. Namun karena himbawan tersebut tak diindahkan sehingga Satpol PP mengambil tindakan tegas. Kita mengurangkan pembubaran di kotaran depan dan sekitarnya itu memang sudah merupakan program dari Satgas COVID-19 atau lupus tugas Kabupaten Turaja yang memberitakan kepada Satuan Pembangun Turaja bersama Damkar untuk senantiasa setiap hari menghimbau penutupan tempat usaha pada pukul 16.00 waktu ini setengah. Tetapi karena sudah satu minggu lebih kita menghimbau masyarakat untuk menutup tapi masih ada yang bandel nanti kalau kita keluar baru mereka menutup. Oleh karena alasan seperti itu maka eskalasi himbawan kami tingkatkan menjadi penyiraman water cannon. Sampai kapan akan dilakukan ini Pak? Kami akan berpatroli seperti ini sampai keadaan darurat global ini dicabut atau keadaan menjadi normal. Terima kasih telah menonton!